Perhatikan perbedaannya, sama-sama kotak, ini tetap berbentuk kotak, ini menjadi berbentuk bola ketika dikasih deficient surface. Bersama saya, Pintus Polikarpus Surung, saya mau nulang di sini. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang blender. Ketika kita membuka blender, maka tampilan awalnya adalah seperti ini dengan satu kubus. Atau kubus di tengah layar. Kita akan belajar melihat bentuk kubus ini seperti apa sebenarnya. Nanti akan kita bandingkan dengan bentuk lain. Misalkan kita tambahkan di sini UV Spur. Ini bulat, kemudian ini kubus. Sekarang kalau kita lihat di sini, dari wireframe, mari kita perhatikan, ini hanya ada 8 garis, dibentuk dari 8 garis. Sementara, ini terbuat dari banyak garis. UV Spur-nya. Nah, sekarang kita kembalikan ke Object Mode. Lalu kita lihat di sini, seperti ini bentuknya. Kita coba lihat bentuk daripada kedua objek ini. Kita bandingkan. Misalkan UV Spur ini, kita tambahkan subdivision surface. Mari kita lihat bentuknya menjadi lebih mulus, seperti ini. Kalau kita tambahkan di sini, level view-nya 3, maka dia menjadi lebih mulus lagi. Nah, bagaimana dengan kotak ini? Kalau kita tambahkan subdivision surface. Low. Kok jadi bulat? Kita tambahkan lagi di sini menjadi 3. Jadi mirip dengan UV Spur. Hanya ini V Spur lebih halus, tapi jadi bulat. Mengapa demikian? Mari kita kembali lihat di sini, dari wireframe. Di sini, segmen-segmennya, garis-garisnya ini, terumput dari banyak sekali garis. Sementara di sini, hanya ada 8 garis. Lalu bagaimana? Kalau kita buat, lebih banyak garisnya di sini. Kita edit mode. Sekarang ini kotak. Kita tambahkan dengan di sini, namanya loop cut. Biar lebih enak melihatnya, kita tempatkan di tengah. Kita zoom seperti ini, biar lebih gede. Kita klik loop cut. Kita tambahkan di sini. Lalu, kita perbanyak garisnya di sini. Nah, demikian juga dengan di tengahnya ini. Kita tambahkan lebih banyak. Oke, kita tambahkan di sini juga di atasnya. Kita perbanyak garisnya lebih banyak. Oke, nah sekarang. Kita kembalikan ke objek mode. Kalau kita lihat di warframe, ini hampir sama ya. Di sini banyak, di sini juga banyak. Sekarang, ketika kita aktifkan subdivision surface-nya ini, dia sudah bentuk kotak, bukan lagi bulat seperti tadi. Maka, apa yang bisa kita pahami dari sini. Apa yang bisa kita pahami dari sini, semakin banyak segmennya di sini, yang membentuk sebuah objek, maka bentuknya semakin lebih mirip dengan kenyataan bentuk yang kita lihat. Kalau kita lihat bentuk aslinya adalah seperti ini. Kalau kita warnai misalkan ini, kita buat warnanya, biar kita bedakan. Kita tambah di sini base color. Ini kita buat biru, seperti ini. Kemudian ini kita buat, seperti ini. Kita coba lihat dari depan. Satu. Misalkan kita tambahkan di sini cahaya. Kita tempatkan dulu kursornya di atas sini. Kita tambahkan add white sun. Maka jika kita lihat kembali, seperti ini. Nah, sekarang biar lebih jelas perbedaannya, mari kita tambahkan di sini. Add plain. Kita undo dulu. Kita tempatkan. Kita geser di sini. Ini kita geser di sini. Lalu, kursor di sini. Lalu kita tambahkan add plain. Lalu kita klik scale. Nah, sekarang kita lihat angka 1. Plainnya kita geser ke sumbu X. Kemudian boxnya kita naikkan di atas sumbu X. Demikian juga dengan whispernya. Kita naikkan di atas sumbu X. Kemudian kita klik 3. 7. Dari atas seperti ini. Kalau 9 ini dari bawah. Kita ambil dari 7. Nah, seperti ini tampilan dari atas. Nah, jika plainnya ini juga kita tambahkan warnanya. Base color. Biar tidak berat, kita simpan dulu. File save. Kita buat warna. Kita buat jadi metallic. Metallic 0,9. Kemudian rockness-nya. Kita buat 0,1. Nah, sekarang ini juga kita ubah metallic-nya 0,9. Rockness-nya 0,1. Dan juga dengan ini kotak. Metallic-nya 0,9. Rockness-nya 0,1. Inilah tampilannya. Sekarang, agar bisa kita render, kita klik end, lalu view. Kita centang di sini kamera to view. Kita klik kamera di sini. Oke, dia sudah masuk di area kamera. Bisa kita turunkan seperti ini. Nah, sekarang klik lagi end. Buang ini centangannya. Nah, sekarang jika kita render, render image. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi, kalau kita simpan image shape as. Kita buat di gambar warna. Kita simpan. Sekarang kita lihat warna objek seperti ini. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Kotak dan bola. Ini kita tutup. Nah, demikian. Apa yang bisa kita pelajari dari sini. Bahwa, semakin banyak segmennya di sini, maka bentuk daripada objek itu semakin real seperti apa yang kita lihat. Tetapi, kalau segmennya sedikit, maka bentuknya juga belum tentu sama dengan yang kita lihat. Ini segmennya banyak. Kita bandingkan kalau kita tambahkan di sini satu cube. Kotak. Dengan seperti ini. Kalau ini kita buat subdivision surface. Maka bentuknya jadi bulat. Sementara ini kotak. Kalau ini kita naikkan jadi tiga. Sama dengan seperti tadi. Perhatikan. Malah ini menjadi seperti bola. Padahal tadi kan kita tambahkan kotak. Nah, kalau kita lihat orframenya. maka garisnya yang membentuk segmennya yang membentuk sangat jauh berbeda. Ini banyak. Sementara ini hanya ada beberapa garis. Jadi, semakin banyak garisnya, maka bentuknya semakin real seperti apa adanya seperti yang kita lihat. Seperti ini. Kalau kita lihat di view rendernya ini. Perhatikan perbedaannya. Sama-sama kotak. Ini tetap berbentuk kotak. Ini menjadi berbentuk bola. Bola ketika dikasih deficient surface. Sampai di sini dulu pemahaman kita tentang bagaimana bentuk sebuah objek yang kita lihat di blender. Dan bagaimana membuatnya menjadi real. Dengan menambah segmen di setiap di suatu objek agar terlihat seperti apa adanya. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.